Hai semuanya di video kali ini saya akan membagikan resep kue tradisional berbahan dasar bihun dan gula merah cara pembuatannya cukup mudah hanya diaduk saja teksturnya kenyal rasanya manis dan gurih cocok dijadikan ide jualan maupun cemilan keluarga dirumah yuk langsung saja ke video pembuatannya langkah awal siapkan wadah masukkan dua keping bihun jagung beratnya 150 gram tuangkan secukupnya air mendidih sambil diaduk-aduk bihunnya rendam bihun di air panas selama lima menit hingga teksturnya lemas kemudian tiriskan bihun lalu sisihkan bihun masukkan 250 gram gula merah ke dalam wok pan dua sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam setengah sendok teh vanili tuangkan 500 ml santan kelapa masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk dimasak hingga gula merahnya larut pindahkan larutan gula merah ke dalam wok pan sambil disaring masak kembali larutan gula merah hingga mendidih masukkan bihun yang tadi sudah ditiriskan aduk merata masak hingga kuahnya agak menyusut terlihat kuahnya sudah cukup menyusut kemudian matikan api kompor biarkan bihunnya dingin siapkan daun pisang dengan ukuran panjangnya 25 cm lebarnya 12 cm lalu lipat menjadi dua bagian gunting empat sisinya tidak sampai putus kemudian lipat ujungnya dan disetaples supaya rapi gunting ujung daun pisang setelah adonan bihun dingin masukkan 150 gram tepung kanji secara bertahap lalu aduk rata lakukan hingga tepung kanji habis lakukan hingga tepung kanji habis olesi loyang dengan minyak goreng supaya tidak lengket masukkan adonan bihun ke dalam loyang selamat menikmati ratakan bagian atasnya sambil ditekan-tekan supaya padat masukkan adonan ke dalam kukusan yang sudah panas kukus dengan api sedang selama 25 menit setelah 25 menit kuenya sudah matang keluarkan dari kukusan tunggu hingga dingin bahan balurannya 150 gram kelapa parut beri sedikit garam lalu aduk merata kukus kukus kelapa parut selama 15 menit dengan api sedang setelah 15 menit keluarkan kelapa parut dari kukusan sebelum dikeluarkan dari loyang jangan lupa sisir bagian pinggirannya keluarkan kuenya dari loyang dipotong sesuai selera dipotong lagi kuenya menjadi beberapa bagian untuk penyajiannya baluri kue dengan kelapa parut lalu letakkan ke dalam tangkir yang tadi sudah dibuat kue ongel-ongel bihun sudah jadi siap dinikmati selamat mencoba semoga berhasil selamat mencoba